Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti berita-berita dari kami Marilah kita mengupas sejarah asal-usul berdirinya situs Candi Semur Peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di desa Candi Pari, Kecamatan Porong Rabupaten Siblarjo, Provinsi Jawa Timur Para pemirsa kita ngomong-ngomong tentang situs Candi yang berada di Jawa Timur yang saat ini menjadi pembelajaran bagi siswa-siswin mulai dari tingkat SD, SMB, SMA, dan para mahasiswa serta bangsa Indonesia Kita tidak bisa menyalakan seseorang yang ingin belajar sejarah terkait situs Candi yang berada di negara kita karena Candi-Candi yang ada di negara kita ini adalah peninggalan dari kerajaan yang ada di Nusantara yang sengaja dibuat oleh leluhur kita Seperti situs Candi Sumur ini yang terletak kurang lebih dari 150 meter dari Candi Pari berada di desa Candi Pari, Kecamatan Porong Kabupaten Siblarjo, Provinsi Jawa Timur Candi ini dinamakan Candi Sumur karena bagian dalamnya terdapat sebuah sumur yang saat ini telah mengering Kekeadaan Candi Sumur sudah tidak utuh lagi yang tersisa hanya dinding sisi timur dan selatan badannya, lantai dan pondasi bangunan Candi Sumur dibangun dari susunan bata dengan arah hadap ke barat berdena bujur sangkar 8 meter x 8 meter Candi ini berukuran lebih kecil daripada Candi Pari yang berada di dekatnya tidak ada relief baik di kaki maupun tubuh Candinya pernah ditemukan sebuah lingga yoni yang awalnya terletak di bilik Candi Berdasarkan temuan ini, maka dapat dipastikan beragama Hindula yang menjadi latar agama Candi ini yang dan diduga didirikan sesama dengan Candi Pari yaitu sekitar abad ke-14 Masehe Berdasarkan catatan Belanda seperti termuat dalam ROC Raporten van Kosmischen Nederlands Indie 4 Odi Kundik under Sokop Javan Madura dan Roth atau Raporten van Othead undikendikwin Dinske Nederlands Indie tahun 1910 Tahun 1914 dan tahun 1915 Candi ini ditemukan pada tanggal 10 Oktober tahun 1906 dan dipugar pada tahun 1999, tahun 2001 dan tahun 2002 oleh proyek pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur Situs Candi Sumur ini masih ada kaitannya dengan Candi Pari karena Candi Sumur ini dibangun pada tahun yang sama oleh masa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hayamburu Situs Candi Sumur ini dibangun guna mengenang jasa sepasang suami istri yang pernah membantu suplai beras kepada kerajaan Majapahit di saat kerajaan Majapahit musim Pacekrain atau kekurangan suplai beras pada saat itu Cerita sejarah Candi ini berdiri dikarenakan saat itu seorang patih dari kerajaan Majapahit yang hendak menangkap seorang perempuan yang bernama Nyai Loru Walang Angil atas perintah dari Sang Prabu Brawijaya penguasa kerajaan Majapahit pada saat itu Namun saat Nyai Mau ditangkap oleh Sang Pati Nyai Loru Walang Angin mengatakan biarkan saya terlebih dahulu mengisi Candi ini di sebelah barat daya penangan itu dan saat tiba di sebelah timur sumur maka hilanglah Nyai Loru Walang Angin itu Perlu diketahui bahwa Nyai Loru Walang Angin itu adalah istri dari Joko Pandelegan yang saat itu juga mau ditangkap oleh Sang Pati dari kerajaan Majapahit lalu Joko Pandelegan bersembunyi di tengah-tengah tumpukan pade dan lalu menghilang tanpa bekas dan tempat hilangnya Jaka Pandelegan itu adalah dibangun berupa situs Candi Pari yang jaraknya kun lebih 150 meter tidak berjauhan dari situs Candi Sumur ini Jadi sama ceritanya Candi Sumur ini dengan ceritanya asal-usul Candi Pari dibangun pada saat itu Jadi artinya Candi Sumur ini dibangun oleh Raja Majapahit masa kepemimpinan Hayam Buruk karenanya Nyai Loru Walang Angin menghilang tanpa bekas di tempat ini tepatnya desa Candi Pari kecamatan Poron Kabupaten Sidoardo Provinsi Jawa Timur dan Candi ini dibangun pada tahun 1371 Masei sama dengan Candi Pari Sekarang marilah kita lihat sekeliling situs Candi Sumur ini yang dibangun pada masa kerajaan Majapahit terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!